Pertunjukan Kekuatan Paman, bagaimana menurutmu? Zudansi memandang Zuzizi, berharap dia akan mengucapkan beberapa patah kata. Zuzizi melihat Little Six menatapnya dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa Ningki ingin melampiaskan amarahnya hari ini. Jika dia menghentikan Zudansi, dia takut Ningki akan mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, semua penggarap alam dan pertempuran tahap menengah yang hadir akan berada dalam masalah. Pergi. Zuzizi tersenyum pahit. Ini? Baiklah. Zudansi menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan sakit di dadanya. Luka yang disebabkan oleh Ningzi barusan tidak dapat disembuhkan dengan kekuatan hukum di tubuhnya. Jelas sekali bahwa kekuatan hukum pihak lain tidak hanya lebih kuat dari miliknya, tetapi juga pada tingkat yang lebih tinggi. Sedikit gendut, kamu bisa melakukannya. Ningjin menepuk bahu Ninggemuk. He he. Ninggemuk berjalan menuju Zudansi dengan senyum konyol. Pakar battle dan rilem ini sepertinya punya masalah dengan otaknya. Memang ada masalah. Ini, bagaimana dia bisa menerobos ke battle dan rilem dengan masalah. Saya berkultivasi selama lebih dari 3500 tahun sebelum saya menerobos ke battle dan rilem. Aku khawatir latar belakangnya tidak biasa. Orang itu adalah senior dari klan iblis atau senior dari klan naga. Tidakkah kamu melihat tetua istana naga air kuno dan istana iblis kekaisaran kaisar memandang ke arah dia dengan sedikit rasa takut? Untuk keberadaan seperti itu memanggil bos Ningbeksuan, entah berapa banyak orang kuat di belakangnya. Kali ini, dunia telah berubah dan ratusan benua berkumpul. Saya khawatir masih ada sekte kuat yang belum kita ketahui. Saya mendengar bahwa Ningbeksuan hanyalah anak haram dari Marcus Mansion 7 atau 8 tahun yang lalu. Dia bahkan bukan seorang penggarap penyempitan kiper ringkat 1. Sudah berapa lama, dia sudah menjadi ahli pertempuran dan rilem tahap awal dan memiliki tiga jenis kekuatan hukum. Tampaknya setelah hari ini, struktur kekuatan benua akan menjadi tidak pasti. Satu naga, satu iblis, sembilan istana, delapan sekte, dan empat keluarga besar semuanya harus bergantung padanya. Setidaknya ada beberapa ratus pemimpin sekte yang bergegas setelah mendengar berita tersebut. Mereka semua diam-diam menebak asal usul Ningki. Menerobos tahap awal pertempuran dan alam dalam tujuh atau delapan tahun sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Hanya satu orang yang berbeda dari kecurigaan mereka. Mungkinkah orang ini merupakan kemungkinan yang ditinggalkan oleh orang itu? Kalau begitu, maka saya tidak bisa makan buah ini sendirian. Saya khawatir saya harus meminta leluhur tua alam kehidupan abadi dari sekte saya untuk maju. Namun jika saatnya tiba, karena saya tidak segera membalas pesan dan menyembunyikan berita tersebut, mau tidak mau saya akan dihukum. Wajah Tuoba Sun menunjukkan bahwa dia berada dalam dilema. Wenren Muyue merasakan ini dan berpikir bahwa dia khawatir tentang bagaimana cara menangkap Ningki di masa depan. Dia mengirimkan suaranya kepadanya, Penatua Tuoba, sudah ku bilang kepadamu bahwa jika kamu kembali lebih awal dan meminta para tetua sekte untuk maju, tidak akan ada banyak masalah hari ini. Bagaimana kalau begini, kamu tetap di sini dan aku akan kembali ke sekte Serigala Serakah. Jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Tuoba Sun mengirimkan suaranya. Kamu masih mencari. Mata Wenren Muyue berkilat marah. Dia hanya meminum satu pil pencarian bumi milikmu. Temukan kesempatan untuk ngobrol dengannya dan suruh dia menyerahkan pil pencarian bumi. Adapun perisai kingkong milikmu, pil itu hancur saat kamu bertarung dengannya. Mungkinkah kamu ingin para tetua membantu Anda keluar dari situasi ini? Keponakan bela diri Wenren, menurutmu apa tingkat kultifasi orang itu? Bukankah auranya mirip dengan para tetua sekte alam kehidupan abadi? Apakah menurut Anda setelah Penatua mengetahui hal ini? Apakah dia ingin Anda meminta maaf kepadanya, atau dia ingin Anda meminta maaf? Tuoba Sun mengirimkan suaranya dengan dingin. Ini ekspresi Wenren Muyue sedikit berubah. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Zudansi memandang Fatih Ning dan menangkupkan tangannya. Haha, pil budidaya spiritual. Kata Ning Demuk sambil tersenyum. Pil budidaya spiritual. Zudansi sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, tubuh Fatih Ning tiba-tiba membesar berkali-kali. Para pembudidaya di dekatnya buru-buru terbang mundur ratusan kaki, membersihkan ruang yang luas. Seekor gajah putih raksasa setinggi ratusan kaki meraum dan menginjak Zudansi dengan kakinya yang seperti pilar. Membela. Kemarahan muncul di mata Zudansi. Pihak lain bahkan tidak mengatakan apapun dan langsung menyerang. Ini merupakan penghinaan baginya. Energi hukum di tubuhnya langsung membentuk perisai bundar di sekelilingnya. Bahkan jika itu adalah seseorang yang levelnya sama dengannya, mereka tidak akan bisa menghancurkannya tanpa setidaknya selusin serangan. Kekuatan ilahi khusus keluarga Zu, perisai Titanium. Mata para kultifator tiba-tiba membeku. Ayo. Mulut Zudansi membentuk senyuman dingin. Ledakan. Titanium silt hancur dan awan debu membubung. Penonton tidak bisa lagi melihat sosok Zudansi. Wajah Zusizi menjadi pucat. Dia memindai dengan jiwa ilahi dan menemukan bahwa Zudansi hanya terinjak ke tanah dan masih bernapas. Dia merasa lega. Baiklah, kembalilah. Ningki tersenyum. Ninggemuk kembali menjadi sedikit gemuk dan berlari ke sisi Ningki. Ningki langsung mengambil segenggam pil budidaya spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Krisis, krisis. Ninggemuk mengunyah sambil tersenyum. Namun, tatapan para penggarap yang hadir membawa sedikit kebingungan saat mereka memandangnya. Semua orang tahu bahwa perisai Titanium Klanzu adalah yang teratas di antara kemampuan bertahan. Bahkan jika penggarap Alam Dou dan tahap tengah menyerang, ia masih mampu memblokir dua atau tiga serangan. Namun, itu benar-benar dipatahkan oleh orang ini dengan satu serangan. Kekuatan hukum yang memenuhi tubuhnya membuat hatiku berdebar-debar. Seharusnya itu adalah kekuatan murni. Hukum kekuatan. Ini di atas rata-rata di antara kekuatan hukum. Tidak hanya penonton yang terkejut, tetapi Dongfang Hauji, Mengkingling dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua memandang Ning gemuk. Huangputao dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Mereka merasa seolah-olah telah melarikan diri. Tidak peduli seberapa lambatnya mereka, mereka menyadari bahwa situasinya telah berubah. Tampaknya Ningki bukan lagi pihak yang pasif, melainkan pihak yang aktif. Uhuk-uhuk. Zu dan Xi merangka keluar dari lubang dalam keadaan yang menyedihkan. Banyak bagian tubuhnya yang cacat. Para kultifator dengan level yang sama dengannya mau tidak mau merasakan hal yang sama. Paman, aku kalah. Zu dan Xi menunduk dan berdiri di depan Zu Sisi. Aku tahu. Pergi dan sembuhkan lukamu. Zu Sisi menganggup dengan acuh tak acuh. Lalu, dia tersenyum pada Little Six dan Ningki. Erem, kita sudah berkompetisi. Keluarga Zu kita sedikit lebih rendah. Mengapa kita tidak mengucapkan selamat tinggal? Itu bukan urusanmu. Tapi siapa di antara kalian yang mengatakan ingin melihat artefak dharmaku? Ningki tersenyum. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Benar saja, di saat berikutnya, Ningki menunjuk ke arah Penatua Istana Giyok Berongga di samping Song Sun Yi. Keluar. Putih kecil, pergilah dan mintalah nasihat dari tetua ini. Oke. Ningbai tersenyum dan maju selangkah. Ini. Penatua Istana Giyok Berongga buru-buru melihat ke arah Song Sun Yi. Pergi. 1002. Mengambil dengan paksa. Ningbai tidak mengungkapkan wujud aslinya seperti Ninggemuk. Dia hanya menggunakan serangan telapak tangan ringan untuk melukai para Penatua Istana Giyok Berongga. Hukum energi lawannya seperti selembar kertas di depan Ningbai, mudah patah. Pada saat ini, semua penggarap alam dan pertarungan tingkat menengah dikejutkan oleh Ninggemuk, Ningputih, dan yang lainnya. Kekuatan semacam ini jauh melampaui pemahaman mereka. Bahkan para jenius dari sekte dan keluarga mereka tidak dapat mencapai hal ini. Elder Tuoba, jika ini aku, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Dongsuan agak aneh. Ayo kembali ke sekte serigala serakah. Wenren Muyue terkejut dan dengan cepat mengirimkan suaranya ke Tuobaying. Kita lihat saja. Ekspresi Tuobaying agak jelek. Hatinya sedikit terguncang. Little Six mengirimkan suaranya ke Ningki sambil tersenyum. Bos, bagaimana menurutmu? Hukum energi saudara ketiga adalah hukum kekosongan, sebuah kekosongan yang dapat menghancurkan kekosongan tersebut. Bahkan kamu mungkin bukan tandingannya sekarang. Hukum kehampaan. Mata Ningki memancarkan sedikit rasa iri, tapi ekspresinya masih tenang, jadi apa? Saya masih memiliki tiga jenis hukum energi. Keras kepala. Si kecil enam bergumam. Kalian berdua, bisakah kita mengakhiri kompetisi ini sekarang? Zongsun Yi bertanya dengan hati-hati. Apa yang terburu-buru? Naga dan binatang? Sembilan istana dan delapan sekte? Dan empat keluarga besar telah membawa begitu banyak orang ke sini. Saya belum cukup bersenang-senang. Datanglah satu per satu. Ningki tersenyum tipis. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah Ningbeksuan akan berselisih dengan naga dan binatang itu? Kenapa dia tidak bisa? Siapa di antara naga dan binatang itu yang cocok dengan orang yang berdiri di sampingnya? Sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali kita memiliki pembangkit tenaga listrik alam kehidupan abadi. Bahkan keduanya dari istana kaisar iblis dan istana naga air kuno tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam kehidupan abadi. Omong-omong, Ningbeksuan adalah seorang kultifator dari Dongsuan. Jika sembilan keluarga besar tidak menyinggung perasaannya, kami akan mengikutinya sekarang, bukan? Ini jauh lebih baik daripada mengandalkan keluarga Su. Siapa yang mengira latar belakangnya begitu kuat? Anda seharusnya sudah mendengar tentang Duan Juntian dari Marcus Divine Dragon Isted beberapa hari yang lalu, bukan? Saya mendengar dari adik laki-lakinya, Duan Jundi, bahwa Ningki pernah menaruh dendam terhadap mereka. Pada akhirnya, hanya dalam beberapa tahun, budidaya Ningki telah berkembang pesat. Kecuali Anda dan saya bisa memprediksi masa depan, siapa yang bisa menebaknya? Di antara para penggarap di kota kecil, sebagian dari mereka secara bertahap mengubah pendapat mereka tentang Ningki. Di antara mereka adalah 18 sekte besar dari Master Sekte Benua Langit Beladiri. Melihat Zhongsun Yi, Zhu Zizi, dan yang lainnya dipermalukan oleh Ningki, mereka sangat gembira. Mereka memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, mereka akan membawa orang-orangnya dan tunduk pada Ningki. Dua jam berlalu. Seekor naga dan iblis, sembilan istana dan delapan sekte, empat penggarap dou dan rilem tahap awal dari empat klan besar, mereka yang terluka dan mereka yang lumpuh semuanya ditangani oleh Ningzi dan yang lainnya. Para murid dari kekuatan ini hanya merasa sangat terhina, tetapi mereka tidak berani melampiaskannya. Mereka hanya bisa mengepalkan tangan dan menundukkan kepala. Mereka yang pernah memiliki dendam terhadap Ningki merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat adegan ini. Misalnya, Tuoba Siuxiao telah menyembunyikan seluruh tubuhnya di belakang Tuoba Luofeng. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani berpikir untuk membalas dendam pada Ningki. Dia takut alam dou dan miliknya akan diketahui oleh Ningki. Misalnya, Cu Sian, Dongfang Lindong, dan para jenius lainnya dari sembilan klan besar memandang Fang Mo, Fang Bai, Dongfang Yuluo, dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Senior, apakah sudah selesai? Zu Sizi melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Setelah tatapannya melewati Ningki, tatapannya tertuju pada Little Six. Dalam hatinya, dia masih percaya bahwa Little Six lah yang bertanggung jawab saat ini. Bos, bagaimana kabarnya? Si kecil enam memandang Ningki sambil tersenyum. Ekspresi Zu Sizi sedikit berubah. Mungkinkah itu bukan untuk menutup-nutupi? Apakah status anak ini benar-benar di atas kehidupan abadi yang maha kuasa? Dari sekte mana dia berasal? Ningki merasa unjuk kekuatan sudah cukup. Kenyataannya, Little Six tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berfungsi sebagai pencegah. Jika dia bertindak terlalu jauh dan menimbulkan reaksi balik, hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Namun, telinganya sedikit bergerak. Seseorang telah mengirimkan pesan kepadanya dan mengatakan sesuatu. Seekor naga dan iblis menemukan makam ilahi di benua langit bela diri. Pemilik makam tersebut adalah Raja Iblis Langit Kesembilan. Selain tablet batu, mereka juga memperoleh lusinan benda suci dengan ukuran berbeda. Haha, semuanya, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Keluarkan tablet batu itu dan biarkan aku melihatnya. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Zu Sizi dan yang lainnya langsung berubah. Sial, siapa yang memberi tahu kita? Ada banyak orang yang tahu tentang loh batu itu. Namun, orang yang memberi tahu kami seharusnya adalah sekelompok kentang goreng tahap awal Dow dan Rilem di benua langit bela diri. Tidak apa-apa, biarkan saja dia melihat loh batu itu. Kami sudah melihatnya. Tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Setelah berkomunikasi satu sama lain, Penatua Istana Iblis Kekaisaran melambaikan tangannya dan sebuah tablet batu tiba-tiba muncul di depan semua orang. Setelah mata Ningki menyapunya, jejak kegembiraan muncul di hatinya. Jadi, masih ada benda suci di wilayah naga. Dan jumlahnya banyak. Perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Selain tablet batu, ku dengar kamu menemukan banyak benda suci di benua langit bela diri. Ningki berkata dengan lemah. Kami memang menemukan benda suci, tapi inilah yang kami temukan. Seharusnya itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Zu Sizi ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah. Tetua Istana Kaisar Iblis dan Tetua Istana Naga Air Kuno saling memandang dan membuat keputusan dalam hati mereka. Jika pihak lain memintanya, mereka akan menyerahkan benda suci tersebut. Bagaimanapun, tidak banyak kekuatan hukum di dalamnya. Selama mereka bisa menenangkan pihak lain, semuanya akan sia-sia. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Benua langit bela diri adalah wilayahku. Ningki tersenyum. Bagaimana benua langit bela diri bisa menjadi wilayahmu? Anda jelas berasal dari Dongsuan. Akhirnya, iblis yang bisa berubah bentuk di Istana Kaisar Iblis Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Tanyakan pada mereka, benua langit bela diri memiliki delapan belas sekte terkuat, dan mereka adalah master sekte dari sekte ini. Mata Ningki tertuju pada sekelompok orang di kejauhan. Pemimpin kelompok itu tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Ya, benua langit bela diri telah bergabung dengan saudara Ning. Baru saja, dialah yang mengirimkan suaranya ke Ningki. Dia tidak menyangka Ningki akan segera menyerang naga dan iblis itu. Kalau begitu, yang mulia. Wajah Susizi menunjukkan sedikit senyuman pahit. Aku tidak menginginkan tablet batu itu. Lagi pula, kamu menghabiskan begitu banyak usaha untuk menggalinya. Berikan aku semua benda suci itu. Itu milikku. Ningki berkata dengan lemah. Ini terlalu banyak. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dia benar-benar mengambilnya dengan paksa. Seribu tiga. Yah, ini adalah benda suci dari Istana Kaisar Iblis. Tetua dari Istana Kaisar Iblis mengeluarkan dua lentera kecil dari dadanya. Benda-benda suci di dalamnya seperti api, berkedip-kedip tanpa henti. Ini adalah benda suci dari Istana Naga Air Kuno. Tetua Istana Naga Air Kuno juga mengeluarkan dua lentera kecil. Ketika sekte lain melihat bahwa dua kekuatan terkuat telah berkompromi, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan benda suci yang baru saja mereka peroleh dan belum melakukan pemanasan kepada mereka. Penggarap terdekat di alam pertarungan dan menarik nafas dalam-dalam dan menatap benda suci yang diserahkan kepada Ningki. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan iri hati. Sekte mereka paling banyak hanya memiliki satu barang dewa. Kini setelah mereka tiba-tiba menemukan lebih dari 30 barang dewa yang mengandung kekuatan hukum, mereka sama terkejut dan gembiranya seperti orang miskin yang melihat gudang penuh uang di hadapannya. Bibir Ningki membentuk senyuman. Dia langsung mengeluarkan tiga benda suci dan melemparkannya ke formasi benua surga Beladiri. Pemimpin kelompok benua langit Beladiri sedikit kecewa saat menerimanya. Namun, tiga benda suci yang belum pernah mereka miliki sebelumnya telah kembali. Itu sudah cukup untuk membuat mereka bahagia. Ada delapan belas sekte, jadi enam sekte akan mendapat satu. Baiklah, demi benda suci ini, aku akan memaafkanmu. Kalian semua boleh pergi sekarang. Ningki tersenyum. Selamat tinggal. Zuzizi dan para penggarap lainnya di tahap tengah pertarungan dan alam tidak terlihat bagus. Mereka memaksakan senyum dan menangkupkan tangan ke arah Ningki. Kemudian, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Little Six dan pergi bersama orang-orangnya. Kali ini mereka benar-benar mengalami kerugian ganda. Tidak hanya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari Ningki, tetapi mereka juga harus memuntahkan benda suci yang mereka temukan sebelumnya. Pemimpin sekte Ning, kami. Pemimpin sekte benua langit bela diri datang untuk mendekati Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Kenapa? Tiga tidak cukup. Ah, cukup sudah. Pihak lain jelas tidak mengharapkan sikap seperti itu dari Ningki. Sudah cukup, pergi sekarang. Ningki melambaikan tangannya. Kalau begitu, ya, kami akan berangkat sekarang. Pemimpin sekte benua langit bela diri tertawa hampa dan berbalik untuk pergi. Saudara Ning, dia tidak berada di pihak kita. Dongfang Hauji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan Li Mingye pada Ningki membawa sedikit keraguan. Secara logika, pihak lain adalah penggarap tahap awal Do Dan, yang setara dengan Kaisar King, Permaisuri Han Ge, atau Kaisar Buddha Dunia saat ini. Bukankah seharusnya Ningki mengikatnya? Mengapa kamu mendorongnya keluar? Orang ini ingin menggunakanku sebagai senjata. Ningki tersenyum. Saat ini, dia tidak perlu mengikat penggarap alam Do dan tahap awal. Dengan Ningzi dan yang lainnya, dia memiliki cukup banyak orang di sisinya. Jika pihak lain berada di alam Do dan tahap menengah, Ningki mungkin akan mempertimbangkannya. Oh, jadi begitu. Dongfang Hauji tiba-tiba mengerti. Awalnya, dia mengira Ningki benar-benar pergi ke benua surga bela diri untuk bergandengan tangan dengan mereka. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Jika mereka benar-benar bergandengan tangan, itu baru saja terjadi. Ningki mencobanya dan terkejut saat mengetahui bahwa tas luar angkasa benar-benar dapat menyimpan lentera ini. Perlu diketahui bahwa cincin Kian Kun tidak dapat menyimpan benda ketuhanan yang memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, tidak akan ada instrumen lentera yang khusus mengumpulkan benda-benda suci. Oleh karena itu, naga dan iblis menderita kerugian besar. Mereka tidak hanya kehilangan benda-benda ketuhanan, tetapi mereka juga kehilangan begitu banyak instrumen. Padahal instrumen tersebut hanya memiliki satu fungsi dan tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Dengan unjuk kekuatan ini, kelompok Ningki dengan mudah menemukan halaman luas di kota kecil. Sementara yang lain berkerumun di hutan belantara, Dongfang Hauji dan yang lainnya menikmati waktu santai yang jarang terjadi di halaman kecil. Masih ada satu setengah tahun lagi. Ayo makan sebanyak yang kita bisa. Di halaman kecil, Ningki mengeluarkan lentera dan menghela nafas. Jika mal pembantayan naga selesai dibangun, dia bisa memasuki tempat pelatihan budidaya. Itu akan menghemat banyak waktu. Saat Ningki sedang melahap benda-benda suci, naga dan iblis, sembilan istana dan delapan sekte, serta pertempuran tahap tengah dan penggarap alam dari empat keluarga besar berkumpul bersama. Beritanya telah dikirim kembali. Meskipun kami tidak yakin apakah orang itu adalah ahli alam abadi atau bukan, selama leluhur tua dan yang lainnya datang, mereka pasti dapat menemukan beberapa petunjuk. Jika dia menggertak kami, kami akan membuatnya memuntahkan dua kali lipat dari yang dia ambil kali ini. Zongsun Yi berkata dengan ringan. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Meski Little Six berhasil mengintimidasi mereka, itu tidak cukup membuat mereka menyerah. Hanya dengan memastikan bahwa basis budidaya Little Six memang berada pada level yang mereka bayangkan barulah mereka dapat membuat mereka menyerah. Pelankan suaramu, jangan biarkan dia mendengarmu. Seseorang terkejut dan berbisik untuk mengingatkan mereka. Zongsun Yi mendengus dan menutup mulutnya. Tidak apa-apa. Meskipun kita telah kehilangan beberapa benda dan instrumen dewa, jika domen naga ini benar-benar seperti yang dikatakan Guru Iblis Sembilan Surga, akan ada lebih banyak benda dewa di dalamnya. Kerugiannya bisa ditebus di dalam. Tetua Istana Naga Air Kuno berkata dengan ringan. Gusui Langtau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Seperti Fukun, Zudansi, dan yang lainnya, dia hanya berdiri di belakang para tetua dan mendengarkan dalam diam. Elder Gusui Han benar. Kita tidak bisa menetapkan pandangan kita terlalu rendah. Jika orang itu benar-benar eksistensi alam abadi, itu belum tentu merupakan hal yang buruk bagi kita. Tetua Istana Iblis Kaisar berkata dengan ringan. Oh, Penatua Fudu, apa maksudmu? Zuzizi mengerutkan kening. Fudu tersenyum dan berkata, saya telah mendengar tentang alam kehidupan abadi sebelum perubahan besar di dunia, tapi itu terjadi satu juta tahun yang lalu. Dalam jutaan tahun terakhir, bahkan nenek moyang Istana Iblis Kekaisaran hanya bisa menyentuh tepinya. Alam itu, dia menghabiskan puluhan ribu tahun dan masih belum bisa menerobos. Jika alam kehidupan abadi benar-benar ada, maka itu juga merupakan kesempatan bagi kita. Itu jauh lebih baik daripada mencari-cari batu secara membabi buta untuk menyeberangi sungai, bukan? Bukan. Oh, tampaknya itulah masalahnya. Jika itu masalahnya, maka kita harus pergi dan menyenangkan mereka. Belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah leluhur tua datang. Fudu tersenyum tipis. Tiga bulan kemudian. Itu adalah halaman kecil tempat tinggal Ningki dan yang lainnya. Benar-benar tidak adil. Kami hanya bisa tidur di jurang, tapi dia bisa tinggal di halaman yang bagus. Duan Jundi memandang ke halaman kecil di kejauhan dengan enggan. Dia bahkan tidak akan melihat halaman ini jika berada di tempat lain. Namun, di kota kecil yang dikunjungi ratusan atau ribuan orang setiap hari, halaman kecil adalah simbol status. Ayo berpatroli saja, kenapa kita begitu peduli? Duan Juntian berkata dengan ekspresi muram. Mereka diatur untuk berpatroli di jalan bersama tentara yang di bawah Suhengtau. Lagi pula, ada begitu banyak kekuatan berbeda yang berkumpul, dan butuh lebih dari satu tahun bagi mereka untuk bertemu. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik dan perkelahian. Apalagi para sesepuh dari masyarakat tersebut tidak mempedulikan hal-hal tersebut, sehingga perlu melakukan penengahan. Di mana Ningki? 1004. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari Ningki? Duan Jundi mengerutkan kening. Di depannya berdiri seorang wanita berwajah pucat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, tapi auranya tidak terlalu kuat. Di samping wanita itu, ada seorang pria parubaya yang memandang mereka sambil tersenyum. Di mana Ningki? Wanita itu berkata dengan tenang. Hei, nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Wajah Duan Jundi menunjukkan sedikit kemarahan. Haha, ada yang ingin kita bicarakan dengan Ningki. Kita pergi ke ibu kota sebelumnya. Kudengar dia membawa beberapa orang ke sini. Adikku, bisakah kamu memberitahuku satu atau dua hal? Pria parubaya di samping wanita itu berkata sambil tersenyum. Nada suaranya sangat sopan. Anda. Duan Jundi ingin menegur mereka beberapa kali lagi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah bawahan Tuobacan dan Wenren Muyue. Dia mendapat dukungan dari ahli Dou dan Rilem. Kultifator lepas biasa, bahkan jika mereka adalah ahli alam Doudi, tidak layak untuk diperhatikannya. Bukankah seharusnya seseorang melihat pemiliknya sebelum memukuli seekor anjing? Diam. Duan Juntian memarahi adiknya. Dia sangat mengenal karakter adiknya. Ada begitu banyak ahli di kota ini, namun dia masih berani bertindak sembarangan. Jika dia benar-benar menendang lempengan besi, dia akan lumpuh meski dia tidak mati. Apa yang telah terjadi? Tim patroli lain berjalan mendekat. Kelompok ini sangat berbeda dengan kelompok Duan Juntian. Bahkan orang yang paling lemah dalam kelompok ini adalah seorang ahli di tahap pertempuran Song. Mereka semua jenius dari sembilan klan besar. Orang yang berbicara adalah pemimpinnya, Yuen Kongming. Bukan apa-apa, wanita ini sedang mencari Ning, Ning Beixuan. Kami tidak tahu apakah kami harus memberikan arahannya. Duan Juntian menunjuk wanita itu dan berkata. Mencari Ning Beixuan. Yuen Kongming sedikit terkejut saat dia mengamati gadis itu. Pada saat ini, Cusian, yang berdiri di belakang kelompok, tiba-tiba bertanya, Kamu adalah teman Ning Beixuan. Teman. Jejak rasa dingin muncul di mata wanita itu. Dia terkeke dan berkata, Bisa dibilang begitu. Kami adalah teman lama. Teman lama. Tanpa menunggu Cusian berbicara, Cusian sudah buru-buru berkata, Jadi, Anda adalah teman lama senior Ning. Kalau begitu silakan lewat sini, senior Ning tinggal di halaman itu. Dia dengan antusias menunjukkan jalan, dan wanita itu berjalan menuju halaman tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pria parubaya itu tersenyum sopan dan berkata, Terima kasih, saudara muda. Jangan terlalu basa-basi. Aku akan membawa kalian berdua kemari. Cusian mengambil kesempatan untuk meninggalkan tim patroli dan memimpin jalan bagi mereka berdua. Mata Yuan Kong Ming berkedip karena tidak senang. Reaksi orang ini terlalu cepat. Kesempatan untuk mendekati Ning Qi direnggut begitu saja. Dengan kultivasi Ning Beixuan saat ini, jika saya bisa menunjukkan wajah saya di depannya, saya mungkin bisa mencapai level yang sama dengan keduanya dari klan Fang. Chu Feng berpikir dengan gembira. Tiga bulan adalah waktu yang lebih dari cukup bagi orang untuk mengenal seluk-beluk Fang Mo dan Fang Bai. Saat itu, hubungan Ning Qi dan Fang Mo tidak harmonis. Pertama kali dia memasuki peringkat naga, dia menantang Fang Mo. Bisa dikatakan ada dendam di antara mereka. Jika orang seperti itu bisa mengikuti Ning Qi, Chu Feng tentu saja ingin menjadi bawahan Ning Qi. Ayo kita lihat juga. Duan Jun di menatap Duan Juntian dengan sedikit ketertarikan di matanya. Sebelum Duan Juntian bisa berkata apa-apa, Yuan Kong Ming dan yang lainnya sudah menyusul wanita itu. Namun, ketika wanita itu sampai di pintu masuk halaman, dia tiba-tiba menendang pintu halaman. Dengan suara keras, pintu halaman menjadi debu. Chu Feng tercengang saat itu juga. Jejak keterkejutan muncul di mata semua orang saat mereka berdiri di sana dengan pandangan kosong. Nona, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah teman lama Ning Baixuan? Kata Chu Feng dengan marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dialah yang membawa wanita itu ke sini. Awalnya, dia ingin menyanjung Ning Qi, tetapi wanita itu malah mendobrak pintu. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang teman lama. Ini adalah sikap musuh yang ingin membalas dendam. Mata Yuan Kong Ming bersinar dengan sedikit rasa Sadenfrude. Tidak peduli apa, Chu Feng tidak akan bisa lolos hari ini. Untungnya, kami tidak memimpin. Duan Jun diberkata dengan kesal. Siapa yang berani membalas dendam terhadap Ning Qi saat ini? Jejak raguan muncul di hati setiap orang. Apa yang terjadi di sana? Ini hanya masalah kecil. Aku sudah terbiasa. Tidak, itu rumah besar Ning Baik Suan. Siapa yang berani bertarung di sana? Benar-benar, ayo kita lihat. Suosh, suosh, suosh. Semakin banyak angka yang terbang. Duan Jun Tian dan yang lainnya bahkan mendapat dukungan dari kekaisaran sembilan negara, Tuo Ba Sun dan Wen Ren Muyue. Selain mereka berdua, Gus Wilang Tau, Fukun, Zudansi, dan penggarap battle dan rilem lainnya terbang satu demi satu. Segalanya menjadi tidak terkendali. Wajah Chu Feng dipenuhi keputus asaan. Kemudian, dia memandang wanita itu dengan marah. Jalang, tahukah kamu tempat apa ini? Apakah menurut Anda itu adalah suatu tempat yang dapat menimbulkan masalah? Pria parubaya itu meliriknya sambil tersenyum. Wanita itu memandang Chu Feng dengan dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekuatan hukum yang besar langsung menyelimuti Chu Feng. Hampir dalam sekejap, ekspresi Chu Feng menjadi sangat membosankan. Kulitnya mulai berubah dari putih menjadi hijau. Daging di wajahnya sepertinya telah tersedot saat tenggelam. Dua taring tumbuh dari mulut Chu Feng. Kuku jarinya juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka telah tumbuh hingga 7 hingga 8 inci dan bersinar redup. Chu Sian melihat pemandangan itu dengan kaget. Chu Feng yang heroik telah menjadi kurus seperti tongkat dalam waktu singkat. Dia tampak seperti zombie. Aura mayat yang begitu berat. Wanita ini juga seorang kultifator battle dan rilem. Melihat penampilannya yang mengancam, dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. Hem, basis kultifasi orang di sampingnya sepertinya berbeda. Saya tidak bisa melihatnya. Dia setidaknya seorang kultifator pertempuran tengah dan alam. Perairan Dong Xuan semakin dalam. Fukun dan yang lainnya saling memandang. Sudut bibir mereka sedikit melengkung ketika mereka berdiri di tempat untuk mengamati situasi. Siapa kalian? Dong Fang Hauji berjalan keluar halaman dan melihat pemandangan di depannya dengan cemberut. Di mana Ningki? Minta dia untuk keluar. Wanita itu berkata dengan lemah. Kamu di sini untuk membalas dendam. Dong Fang Hauji menatap Chu Feng dengan sedikit ketakutan di matanya. Meskipun Chu Feng telah berubah menjadi penampilan hantu, dia masih mengenalinya dengan segera. Kamu terlalu banyak bicara. Wanita itu mencibir. Sesaat kemudian, ekspresi Dong Fang Hauji tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat mundur. Namun, kekuatan hukum yang terpancar dari tubuh wanita itu segera menyelimuti Dong Fang Hauji. Kicauan. Terdengar tangisan. Jiwa ilahi gagak emas muncul di belakang Dong Fang Hauji. Ekspresinya ganas seolah-olah sedang menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Jiwa ilahi dapat mencerminkan perasaan tuan rumah saat ini. Saya mendengar bahwa Dong Fang Hauji memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ningki. Dia sudah mati. Seribu lima. Berhenti. Banyak tokoh bergegas keluar. Meng Qingling adalah orang pertama yang tiba. Dia terkejut melihat Dong Fang Hauji terkorosi oleh hukum energi. Dia menyerang wanita itu tanpa ragu-ragu. Kamu Meng Qingling. Aku mengenalimu. He he. Kamu masih belum mencapai alam kaisar. Wanita itu mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Meng Qingling. Dia melambaikan tangannya dan energi hukum menyapu Meng Qingling. Aura mayat yang menakutkan semacam itu menyebabkan para penggarap Dou dan Rilem di sekitarnya merasa takut dan gentar. Itu karena mereka belum pernah melihat kekuatan hukum seperti ini sebelumnya. Ini. Wajah Meng Qingling menjadi gelap. Malapetaka. Penatua Meng. Dong Fang Yuluo adalah orang ketiga yang tiba. Kalian semua orang yang dipedulikan Ningki. Lalu jadilah mayat budakku bersama-sama. Wanita itu tertawa melengking. Energi hukum langsung menyelimuti Dong Fang Yuluo. Apa yang sedang terjadi? Fang Mo dan Fang Bai keluar pada saat yang sama, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat melihat ini. Kerumunan menghela nafas dalam hati saat melihat ini. Mereka sudah bisa melihat nasib mereka. Benar saja, wanita itu tidak menyayangkan Fang Mo dan Fang Bai. Energi hukum yang dipenuhi dengan mayat ki menyelubungi sosok-sosok itu satu demi satu. Apakah dia berencana melenyapkan seluruh sekte? Berapa besar kebencian yang dia miliki? Mengapa Ning Bei Xuan belum keluar? Mungkinkah kamu takut? Mungkinkah para tetua itu benar? Orang itu hanya menggertak. Ekspresi Gusui Langtau dan yang lainnya berubah. Jejak keraguan muncul di mata mereka. Biasanya, Ning Ki harus menjadi orang pertama yang muncul. Ning Ki, Anda bajingan. Kenapa kamu tidak keluar? Wanita itu meraung marah ketika dia tidak bisa melihat Ning Ki. Raungannya bergema di seluruh kota. Fudu, Gusui Han, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Mereka berdiri di langit dan melihat pemandangan itu dengan heran. Musuh datang mengetuk. Fudu berkata dengan heran. Saya mendengar dari para pembudidaya Dong Xuan bahwa Ning Bei Xuan memiliki banyak musuh. Wajar jika orang membalas dendam. Apakah Anda melihatnya? Hukum energi wanita itu nampaknya sangat tidak biasa. Orang yang berdiri di sampingnya mungkin memiliki kultivasi yang tidak lebih lemah dari kita. Bahkan, dia mungkin melampaui kita. Gusui Han berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan Zhongsun Yi dan yang lainnya langsung tertuju pada pria paruh baya yang tersenyum. Hati mereka menghirup udara dingin. Orang ini lebih dari sekedar sedikit lebih kuat dari mereka. Jelas bahwa dia telah memadatkan hampir 2000 jejak kekuatan hukum. Dia adalah seorang ahli hebat yang bisa melangkah ke alam Dou dan tahap akhir kapan saja. Ning Zi, Ning Jin, Ning Bai, dan Fatih Ning muncul di waktu yang hampir bersamaan. Ketika mereka melihat Mengkingling dan yang lainnya terkorosi oleh kekuatan hukum, mereka semua mengeluarkan raungan pelan. Empat jenis kekuatan hukum keluar dari tubuh mereka dan menyapu wanita tersebut. Oh, perlombaan iblis Dou dan Rilem tahap awal. Ada sedikit keterkejutan di mata pria paruh baya yang tersenyum itu. Saat berikutnya, dia dengan lembut bertepuk tangan. Ning Zi dan tiga lainnya terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Budak mayat Dou dan Rilem tahap awal. Haha, aku tidak menyangka Ning Ki memiliki keberadaan seperti itu di sisinya. Setelah aku menaklukkan kalian semua dan menyempurnakan Ning Ki menjadi bocah mayat, aku akan memiliki lima zombie Dou dan Rilem pada saat itu. Sisiku, hebat. Mata wanita itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Empat jenis kekuatan hukum keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Ning Zi dan tiga lainnya. Ning Zi dan yang lainnya buru-buru memadatkan kekuatan hukum di tubuh mereka untuk menahan korosi energi mayat. Tanpa sadar, Little Six sudah muncul di tengah halaman. Dia tidak melakukan gerakan apapun dan hanya memandang acuh-ta'acuh pada wanita dan pria paruh baya di sampingnya. Ketika pria paruh baya itu melihat Little Six, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia sedikit mengernyit. Kenapa orang itu tidak bergerak? Fudu dan yang lainnya memandang Little Six. Setelah beberapa tarikan napas, Zhongsun Yi tiba-tiba tertawa. Mungkinkah tebakanku benar? Apakah orang ini menggertak? Apakah benar ada metode kultivasi yang dapat mensimulasikan aura ahli alam abadi? Zu Sizi mengerutkan kening. Kami belum pernah melihat ahli alam abadi. Bagaimana kami tahu jenis aura apa itu? Pihak lain telah datang ke rumah kami, dan orang ini masih belum bergerak. Saya tidak bisa memikirkan alasan kedua. Zhongsun Yi mencibir dan menatap Little Six dengan mata penuh niat membunuh. Mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, seseorang sedang membantu kita untuk mengujinya sekarang. Gu Sui Han tersenyum ringan. Jika Little Six bukan ahli alam kehidupan abadi, hatinya akan lega, karena dia curiga identitas asli Little Six adalah seekor naga. Lagipula, dia dengan jelas merasakan jejak aura naga dari Little Six saat itu. Jika pihak lain benar-benar seekor naga, struktur kekuatan tanah suci naga air kuno akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan hal ini bukanlah yang ingin dia lihat. Budak mayat yang lain. Wanita itu memandang Little Six dengan mata penuh senyuman. Tunggu. Pria parubaya itu tiba-tiba mengirimkan suaranya. Jangan sentuh orang ini dulu. Hah. Jejak keraguan muncul di mata wanita itu, tapi dia sangat percaya pada pria parubaya itu. Karena pihak lain mengatakan jangan bergerak, maka jangan bergerak. Benarkah jangan bergerak? Orang-orang itu tidak tahan lagi. Mereka akan segera menjadi mayat kering. Ternyata itu domba berkulit serigala. Tepat ketika semua orang ragu tentang Little Six, Ningki akhirnya selesai menyerap benda suci ketiga. Ketika jiwa ilahinya secara tidak sadar mengamati halaman kecil, wajahnya langsung berubah dingin. Dengan raungan yang panjang, sosoknya bergerak dan muncul di halaman kecil. Ningbaixuan keluar. Dia baru saja bersembunyi. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya kali ini. Ketika semua orang melihat Ningki muncul, wajah mereka menunjukkan antisipasi. Jika kamu tidak keluar, aku akan bertarung meski aku harus muntah darah. Little Six menghela nafas lega dan mengirimkan suaranya. Ningki tahu bahwa Little Six sekarang membayar mahal untuk menggunakan kekuatan hukum. Dia mengangguk sedikit dan menatap langsung ke wanita itu. Ketika wanita itu melihat Ningki, dia tertawa liar. Kamu akhirnya mau keluar, Ningki. Siapa kamu? Apakah saya menyinggung perasaan Anda? Ningki melirik Mengkingling dan yang lainnya. Mungkin karena budidaya mereka lebih kuat dari Chufeng, kekuatan hukum wanita itu juga tersebar. Mengkingling dan yang lainnya tidak langsung terkikis oleh kekuatan hukum dan berjuang untuk melawan. Kamu tidak mengenaliku. Kalau begitu izinkan saya memberi tahu Anda sebuah nama. Anda harus mengingatnya. Setelah melihat Ningki, wanita itu menjadi gelisah. Lapisan merah muncul di wajahnya dan kemarahan di matanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Hua Wuxiang, apakah kamu masih mengingatnya? Wanita itu berkata dengan dingin. Hua Wuxiang, siapa kamu baginya? Ningki akhirnya tahu dendam macam apa yang dimiliki wanita itu padanya. Namun, bagaimana Hua Wuxiang bisa terlibat dengan seorang kultifator Dou dan Rilem? Sepertinya kamu masih belum mengenaliku. Saat itu, kamu memaksaku menggunakan teknik pelarian darah untuk melarikan diri dan kultifasiku sangat berkurang. Apa kamu tidak ingat? Wanita itu mencibir. Kamu adalah Hua Yeyu. Ningki sedikit terkejut. Hahaha. Hua Yeyu tertawa terbahak-bahak. Dia akan membalas dendam dan suasana hatinya sedang baik. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Ningki telah berubah menjadi raksasa kecil dan menebasnya. Setelah mengetahui latar belakang wanita itu, Ningki tidak ragu-ragu menyerang. Dia sudah bisa mengaktifkan garis keturunan abadi. 1006. Bila Ningki berisi tiga jenis kekuatan hukum. Dengan tambahan tubuh sejati abadi penghancur dunia, kekuatannya menjadi sangat kuat. Hua Yeyu merasakan sedikit bahaya dan dengan cepat menarik semua kekuatan hukum. Namun, dia tidak memilih untuk bertahan dan malah menyerang Ningki. Matanya dipenuhi kebencian. Bahkan para kultifator yang tidak tahu tentang permusuhan antara dia dan Ningki bisa merasakan kebencian yang mengerikan. Setelah dia mencabut kekuatan hukum, aura mayat di Dongfang Hauji, Mengking Ling dan yang lainnya sedikit melemah. Namun, budidaya mereka tidak berada di alam Doudan. Menghadapi terkikisnya kekuatan hukum, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Hukum energi mayat yang luar biasa langsung menyelimuti Ningki. Namun, Ningki masih tanpa ekspresi. Dia tidak peduli dengan energi mayat yang ingin mengebor ke dalam tubuhnya dan menebas kepala Hua Yeyu. Sekarang, Zhongsun Yi, Zhu Shizi dan yang lainnya sedang menonton. Ningki melirik ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka memiliki sedikit kecurigaan terhadap Little Six. Jika dia tidak memotong simpul Gordian, dia takut mereka akan memukulnya saat dia terjatuh. Hah! Mata Little Six bersinar karena terkejut. Dia berpikir bahwa kultifasi Ningki saat ini jauh dari tandingan Ningzi dan yang lainnya. Namun, setelah melihat murid emas Ningki, dia merasa lega. Ia segera mengenali bentuk tubuh fisik ini. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara itu dan klan abadi yang sebenarnya, di dunia ini, itu sudah cukup untuk menduduki peringkat teratas. Ningki, aku ingin kamu dikuburkan bersama putraku. Hua Yeyu berteriak. Kekuatan hukum langsung bertabrakan dengan pedang pembunuh naga milik Ningki. Alhasil, ia terkejut saat mengetahui kekuatan hukumnya langsung dipotong menjadi dua oleh pedang lawannya. Kekuatan pedang Ningki tidak berkurang dan terus menebas kepalanya. Dentang. Hua Yeyu mundur beberapa langkah dan langsung mundur dari halaman menuju pintu. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ada luka pedang yang dalam di lehernya, memperlihatkan daging pucat di dalamnya. Tidak ada bekas darah. Ningki sedikit terkejut. Pedang pembunuh naga tidak bisa langsung memenggal kepala Hua Yeyu. Pertahanan tubuh fisiknya mungkin bahkan tidak sebanding dengan klan naga. Kamu bukan manusia. Ningki melihat luka di leher Hua Yeyu dan berkata dengan dingin. Bukan hanya dia bukan manusia, dia juga bukan iblis, dan dia jelas bukan naga. Ketiganya akan mengeluarkan darah jika terluka, namun tubuh Hua Yeyu jelas tidak mengeluarkan darah sama sekali. Apakah ini alat ajaib yang dibicarakan oleh bocah klan su? Kedengarannya menarik. Zhongsun Yi menatap lekat-lekat pada pedang pembunuh naga di tangan Ningki saat jejak keserakahan melintas di matanya. Dia tanpa sadar melirik susisi dan yang lainnya dan menemukan bahwa perhatian mereka juga tertuju pada pedang. Dia memblokir serangan Ningbaixuan. Perhatian Wenren Muyue tertuju pada Hua Yeyu. Matanya berkilat karena terkejut. Bahkan perisai fajra miliknya telah dihancurkan oleh Ningki dengan satu tebasan. Mungkinkah tubuh fisik Ningki bahkan lebih menakutkan daripada perisai fajra miliknya? Takut. Hua Yeyu mengulurkan tangannya untuk menyentuh lehernya dan mencibir pada Ningki. Luka di lehernya langsung sembuh dalam sekejap. Jika kamu bersembunyi dan berkultivasi secara rahasia, kamu mungkin akan membawa masalah padaku dalam beberapa dekade atau seratus tahun. Ningki melirik Mengkingling dan yang lainnya dengan sedikit ketajaman di matanya. Dia memandang Hua Yeyu dan berkata, Sayangnya, kamu tidak bisa tidak melompat keluar sekarang. Aku hanya bisa memintamu untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, dia menebas pedangnya lagi. Sebelumnya, Ningki sedikit takut pada pria parubaya di samping Hua Yeyu, jadi dia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Hua Yeyu tidak punya trik lain, dia pasti akan mati. Gaya bertarung Ningki sesederhana dan brutal. Pertahanan dan HP-nya sama-sama unggul. Pedang pembunuh naga juga merupakan alat sihir yang luar biasa. Ketajamannya bahkan bisa menghancurkan alat sihir biasa dengan satu pukulan. Saat menyerang, ia bisa mengabaikan serangan lawannya dan fokus mencari titik vital lawannya untuk memberikan pukulan fatal pada titik vital lawannya. Menyaring. Hua Yeyu meraung. Kekuatan hukum tiba-tiba mengeluarkan suara, bang, dan berubah menjadi lautan api. Ini adalah Kors Fire, dan itu adalah teknik terkuatnya. Para ahli Do dan tahap awal biasa, kecuali jika budidaya mereka jauh lebih tinggi dari miliknya, pasti akan disempurnakan menjadi anak mayat di dalam Kors Fire. Teknik semacam ini sangat berlebihan, tapi juga berbahaya bagi keharmonisan dunia. Oleh karena itu, beberapa kultifator diam-diam akan mengembangkan keterampilan iblis secara rahasia. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan pernah mengungkapkannya di depan orang lain. Mereka akan menganggap keterampilan iblis sebagai kartu truf mereka. Kekuatan hukum ini, bahkan jika saya berada di dalam, saya khawatir saya harus berusaha. Zong Sun Yi berkata dengan wajah serius. Keterampilan iblis sangat sombong dan ganas. Namun, jika kamu mengolahnya sampai pada titik di mana kamu bukan manusia atau hantu, akan jauh lebih sulit bagimu untuk maju di masa depan dibandingkan dengan kami para kultifator. Gu Sui Han berkata dengan lemah. Semua orang mengangguk. Pada saat yang sama, Ningki, yang berdiri di lautan api, tampaknya tidak peduli dengan mayat api. Dia membiarkannya membakar tubuhnya dan aura pedang masih bergerak menuju Hua Yeyu. Kors Fire tidak bisa membakar tubuhnya. Mata pria parubaya di samping Hua Yeyu berkilat kaget. Ini karena dia menemukan bahwa meskipun api mayat membakar tubuh Ningki, masih ada jarak antara api mayat dan kulit Ningki, seolah-olah diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Dalam ingatannya, hanya beberapa badan suci yang kebal terhadap api mayat. Yeyu bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, tubuh pria parubaya itu bergerak sedikit dan muncul di depan Hua Yeyu. Dia menyerang Ningki dengan telapak tangannya. Aku tahu kamu akan menghentikanku. Ada sedikit cibiran di mata Ningki. Sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangan kirinya dan melesat ke arah pria parubaya dan Hua Yeyu seperti kilat. Senjata tersembunyi. Pria parubaya itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, bola bundar hitam itu seolah ditarik dengan suatu kekuatan dan mendarat di tangannya. Bayi kecil, senjata tersembunyi berguna untuk melawan kami para penggarap Do dan Rilem. Kamu masih terlalu muda. Dua kata ini bahkan belum keluar dari mulutnya ketika bola bundar hitam tiba-tiba meledak di tangannya. Hukum kayu yang tebal langsung menyelimuti pria parubaya dan Hua Yeyu. Kekuatan hukum sangat kental. Mungkinkah benda itu juga merupakan alat ajaib? Gu Sui Han dan yang lainnya terkejut. Gu Sui Langtau dan para penggarap Alam Do dan tahap awal lainnya ketakutan. Jika kekuatan hukum meledak di antara mereka, mereka akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Peluru pembunuh naga bisa memberiku waktu. Nafas waktu hanyalah sekejap mata bagi orang biasa, tapi itu sudah cukup bagi Ningki. Pedang pembunuh naga miliknya langsung memenggal kepala Hua Yeyu. 1007. Nyonya. Tubuh pria parubaya itu bergetar, dan hukum kayu yang mengikis tubuhnya langsung menghilang. Kemudian, dia meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Hua Yeyu, langsung menghancurkan hukum kayu. Saat itulah tubuh Hua Yeyu berhenti membusuk. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah menjadi mayat Suanyin, alam tertinggi dari teknik Suanyin. Mengapa saya tidak bisa mengalahkannya? Mengapa? Kepala Hua Yeyu terjatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia terbang dari tanah dan melirik Ningki dengan kebencian yang luar biasa. Kemudian, ia berteriak pada pria parubaya itu, Suamiku, cepat bantu aku membunuh anak ini dan membalas dendam pada Wu Shang. Wanita ini masih belum mati. Dia masih bisa bertahan hidup setelah kepalanya dipenggal. Seberapa kuat tubuhnya? Mungkinkah ini adalah keadaan abadi yang legendaris? Keadaan abadi. Mustahil. Jika dia tidak berada di alam kehidupan abadi, meskipun dia belum mati, saya khawatir dia tidak jauh dari kematian. Tetua Istana Iblis Kekaisaran, Fudu, berkata dengan dingin. Metode kultivasi dan tubuhnya sangat peka terhadap hidup dan mati. Orang lain tidak bisa melihat kekuatan hidup Hua Yeyu melemah, tapi dia bisa. Mengkingling dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi pucat. Dia telah hidup selama lebih dari seribu tahun dan belum pernah melihat seseorang yang masih bisa hidup setelah kepalanya dipenggal. Sungguh vitalitas yang kuat. Ningki menghela nafas kagum, tapi matanya menunjukkan sedikit ejekan. Melihat pria parubaya yang sepertinya siap menyerangnya, dia tersenyum dan berkata, dia seharusnya tidak hidup lama, kan? Pada panel atribut Hua Yeyu, kekuatan hidupnya menurun dengan cepat. Oleh karena itu, pemandangan ini membingungkan kebanyakan orang, tetapi tidak bagi Ningki. Jika lawan tidak memiliki sarana khusus, niscaya Hua Yeyu akan mati. Suami, apa yang kamu tunggu? Cepat bunuh dia. Hua Yeyu berteriak. Dia hanya memiliki kepala yang tersisa, dan penampilannya yang acak-acakan sangat menakutkan. Banyak kultifator perempuan yang begitu ketakutan hingga menutup mata. Mereka telah melihat orang mati, tetapi mereka belum pernah melihat kepala orang mati yang dapat berbicara. Ningki, kan? Anda membunuh anak saya saat itu, dan sekarang Anda telah menghancurkan mayat Suan Yin istri saya. Yang mulia ini pasti akan membalas dendam untuk ini. Pria parubaya itu menatap Little Six dengan ketakutan dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Ningki. Dia meraih kepala Hua Yeyu dengan satu tangan dan tubuhnya dengan tangan lainnya, lalu terbang menjauh. Namun, saat dia pergi, gelombang aura mayat lain yang jauh lebih kuat dari sebelumnya muncul dari halaman. Dia tidak punya pilihan selain pergi karena dia punya cara lain untuk menyelamatkan nyawa Hua Yeyu. Namun, dia terdesak waktu dan telah melampaui batas waktu. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah cara itu akan berhasil atau tidak. Itu sebabnya dia pergi dengan tegas. Lagipula, dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi Little Six. Suamiku, kenapa kamu tidak membunuhnya? Mengapa? Hua Yeyu berteriak dengan ganas, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Nyonya, anak ini sudah mati. Tunggu saya menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan hidup Anda. Nanti, kita berdua akan datang dan mengambil kepala anjingnya. Pria parubaya itu membujuk dengan suara rendah. Tangisan Flower Night Rain menjadi semakin lembut, perlahan-lahan menjadi semakin lemah. Melihat pria parubaya pergi bersama Hua Yeyu, Ningki merasa lega. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan pria parubaya itu. Aura yang diberikan pria parubaya itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada aura Hua Yeyu. Dia takut Gusuihan, Fudu, Zuzizi dan penggarap alam dan pertempuran tingkat menengah lainnya tidak akan menandinginya. Namun, jika pria parubaya itu datang lagi, Ningki percaya bahwa dengan kecepatan kultifasinya, itu tidak akan merepotkan seperti hari ini. Namun, aura mayat di depannya menyusahkan. Ningki sedikit mengernyit. Dia kabur. Meski begitu, orang-orang di sekitar Ningbaixuan telah diserang oleh aura mayat. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Orang itu tidak menyerang sejak awal dan membiarkan lawannya melarikan diri. Mungkinkah dia hanya menggertak? Apakah dia hanya binatang iblis peringkat dua? Zongsun Yi dan yang lainnya melihat ke arah enam kecil. Little Six sepertinya merasakan tatapan mereka dan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat datang dari jauh. Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua muncul di depan semua orang. Zongsun Yi dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Pertempuran tahap akhir dan penggarap alam. Leluhur tua manakah ini? Zhu Sizi membungkuh hormat dan berkata, murid Zhu Sizi memberi salam kepada leluhur tua. Jadi itu adalah leluhur tua keluarga Zhu. Zhu Dan Si, Zhu Chen dan murid keluarga Zhu lainnya terkejut. Adapun leluhur tua dari keluarga lain, sepertinya mereka tidak ada di sini. Orang tua itu mengangguk ringan. Matanya tiba-tiba tertuju pada Mengkingling dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, Hukum mayat aura. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat hukum aura mayat. Setelah jeda, matanya tertuju pada Little Six dan menyipit. Sebelum datang ke sini, dia telah menerima kabar dari Zhu Sizi bahwa seorang yang diduga sebagai master alam abadi telah muncul di sini. Mungkinkah orang ini? Ketika dia menatap Little Six beberapa kali, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Karena dia tidak bisa melihat latar belakang Little Six. Zhu Sun Yi dan yang lainnya yang memperhatikan ekspresi lelaki tua itu merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mungkinkah pihak lain tidak menggertak? Leluhur tua, apakah orang ini adalah penguasa alam abadi? Zhu Sizi diam-diam bertanya. Kita harus mengujinya untuk mengetahuinya. Orang tua itu berkata dengan ringan. Dia hendak menguji Little Six, tapi Little Six sudah pindah. Kekuatan hukum yang membuat jantung berdebar-debar keluar dari tubuh Little Six dan langsung menyelimuti Mengkingling dan yang lainnya yang sedang diserang oleh aura mayat, termasuk Chu Feng yang telah berubah menjadi zombie dan berdiri di depan pintu dengan hampa. Hampir dalam sekejap, hukum mayat aura dihilangkan. Semua orang, termasuk Chu Feng, aura mayat di tubuh mereka menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. He he. Mata Little Six tiba-tiba menyapu lelaki tua itu. Dia tertawa kecil dan berbalik untuk pergi. Aura ini, eksistensi yang telah berubah menjadi zombie sebenarnya bisa dihidupkan kembali. Jejak kengerian muncul di mata lelaki tua itu ketika dia menatap kosong ke punggung Little Six. Apa? Apa yang terjadi padaku? Chu Feng sepertinya terbangun dari mimpi dan menatap tubuhnya ke atas dan ke bawah dengan heran. Ini, Chu Feng jelas kehilangan semua tanda kehidupan dan benar-benar berubah menjadi zombie oleh aura mayat, bagaimana dia bisa hidup kembali sekarang. Metode ini. Yuan Kongming memandang Chu Feng dengan ngeri. Para pembudidaya di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Mereka mengagumi metode Little Six dari lubuk hati mereka yang paling dalam. View gelombang hampir saja. Dongfang Hauji menghela nafas panjang dan sedikit ketakutan muncul di matanya. 1008. Kalian, jangan terlalu impulsif di masa depan ketika musuh yang kuat datang. Ningki tersenyum. Master Sekte, kami mengerti. Semua orang berkata serempak. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ningki memandang Mengkingling dan bertanya dengan prihatin. Oh, tidak terjadi apa-apa. Mengkingling memeriksa dirinya sendiri dan berkata dengan ekspresi aneh. Untung kamu baik-baik saja. Ningki tersenyum, tapi ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Hanya dia yang tahu bahwa Little Six sepertinya telah kembali ke rumah, tetapi dia sebenarnya telah kembali ke ruang hewan peliharaan iblisnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan hukum untuk bertahan melawan musuh, harga yang harus dibayar tidak sedikit. Dia tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Adikku, aku Zusa. Sebuah suara tua terdengar di belakang Ningki. Zusa. Ningki melirik atributnya dan tersenyum tipis pada Zuzizi dan yang lainnya yang mendarat bersama Zusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zusa dan berkata, Saya Ningbeksuan. Salam, Senior Zuh. Kamu terlalu sopan. Zusa berkata sambil tersenyum. Sepertinya orang itu tidak menggertak. Kalau tidak, Zusa pasti sudah mundur. Mengapa dia begitu sopan kepada kultifator battle dan rilem tahap awal? Zhongsun Yi dan yang lainnya saling bertukar pandang, sebelum menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Adik Beksuan, saya telah hidup lebih dari 30 ribu tahun dan dapat dianggap sebagai barang antik tua. Namun, saya malu dengan inferioritas saya setelah melihat kemampuan senior itu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memperkenalkan saya kepadanya. Zusa berkata sambil tersenyum. Berusia lebih dari 30 ribu tahun. Ningki ingat bahwa Zhu Chen telah menyebutkan bahwa tahap akhir pertempuran dan rilem patriar klan Zhu telah hidup selama itu. Seharusnya itu dia. Little Six telah kembali ke ruang hewan peliharaan iblis dan tentu saja tidak bisa bertemu dengan pihak lain. Ningki tersenyum. Karakter senior itu agak aneh. Dia baru saja memberitahuku bahwa dia tidak akan menemui tamu untuk saat ini. Tidak bertemu tamu untuk saat ini. Ada sedikit kekecewaan di mata Zusa. Para leluhur lain dari klan lain mempunyai urusan masing-masing yang harus diselesaikan, jadi dialah yang pertama tiba. Jika pihak lain benar-benar maha kuasa kehidupan abadi, Zusa sudah memutuskan untuk mengakui dia sebagai tuannya. Jika dia menunggu yang lain datang, segalanya akan menjadi rumit. Senior Su, baru saja ada musuh yang kuat dan aku merasa tidak enak badan. Aku tidak akan menahanmu untuk minum teh. Ningki tersenyum. Dia benar-benar mengusir penggarap alam Dou dan tahap akhir. Zongsun Yi dan yang lainnya terkejut. Mereka yakin bahwa Little Six adalah seorang kultifator Dou dan tahap akhir. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ningbaixuan, seorang kultifator Dou dan tahap awal, bisa begitu percaya diri? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Lagi pula, masih ada lebih dari satu tahun sebelum pembukaan Dragonfield. Lain kali, aku akan datang dan meminta secangkir teh. Zusa mengangguk sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tuan Mudaning, kami pamit dulu. Zusizi buru-buru menangkupkan tangannya dan pergi bersama Zusa bersama murid keluarga Zu. Tuan Mudaning, kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Gu Suihan dan yang lainnya juga menangkupkan tinju mereka dan pergi. Setelah mereka pergi, para pembudidaya di dekatnya ingin mendekati Ningki, tetapi ketika mereka ingat bahwa bahkan leluhur klan Zu tidak dapat tinggal di halaman, mereka secara alami menyerah pada gagasan itu. Kakak Ning, senior itu terlalu kuat. Cao Zheng memutar matanya dan berlari ke depan Ningki. Senior yang dia maksud tentu saja adalah Little Six. Huang Fu Tao, Kong Tianqi dan yang lainnya bersembunyi di halaman belakang saat Hua Yeyu datang. Sekarang setelah krisis selesai, mereka secara alami melompat keluar satu per satu. Kalian pergi dan berkultivasi. Ningki tersenyum tipis. Ini, kakak Ning, aku ingin tahu apakah senior itu menerima murid. Cao Zheng berkata dengan malu. Tentu saja tidak. Ningki melambaikan tangannya. Cao Zheng harus puas dengan posisi terbaik kedua. Dia memandang Ningzi dan yang lainnya. Kalau begitu, para senior ini. Mereka adalah hewan peliharaan iblisku. Kamu ingin menjadi murid hewan peliharaan iblisku. Selain itu, metode budidaya mereka tidak dapat diajarkan kepada Anda. Ningki memutar matanya. Ini. Cao Zheng terkejut. Hewan peliharaan iblis. Dia pernah melihat hewan peliharaan iblis Ningki sebelumnya. Mungkinkah? Mata dia dan Huang Fu Tao langsung tertuju pada Ningzi. Mungkinkah ini adalah burung petir ungu? Kamu ingin menjadi muridku? Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Saudara Dongfang, apakah Anda tertarik? Ningki tersenyum dan memandang timur Haoji. Dongfang Haoji sedikit terkejut. Dia lalu menganggup dan melambai pada Cao Zheng. Datang dan jadilah muridku. Iya. Cao Zheng sangat gembira dan segera bersujud menjadi muridnya. Huang Fu Tao dan yang lainnya merasa iri saat melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak berani berbicara. Cao Zheng berani berbicara karena keluarga Cao berada di pihak Markis Naga Suci. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mengagumi pandangan ke depan dari kepala keluarga Cao, penjaga muda putra mahkota. Mereka sudah lama mendengar nama Dongfang Haoji di Jianghu. Meskipun basis budidayanya tidak sekuat Ningki, dia masih terkenal di Dongsuan. Alasan utamanya adalah karena dia memiliki hubungan dekat dengan Ningki. Mereka telah menjadi teman baik sebelum Ningki naik ke tampuk kekuasaan. Dongfang Haoji pernah pergi ke Kekaisaran Kintang. Dialah yang telah memberikan kemenangan simbolis kepada Kekaisaran Kintang dalam perang melawan Kekaisaran Matahari Merah. Saat itu, semua orang telah melihat Dongfang Haoji. Saat itu, Li Feihua, Bai Kao Xi, Mu Xingchen, dan ahli tingkat Grandmaster lainnya ketakutan seperti burung puyuh saat melihat Dongfang Haoji. Cao Zheng merasa bisa menjadi murid Dongfang Haoji hari ini sudah cukup untuk membawa kemuliaan bagi leluhurnya. Jika kamu tertarik, kamu bisa menanyakannya sendiri. Ningki melirik Huang Fu Tao dan yang lainnya dengan senyum tipis dan berjalan ke halaman belakang. Apakah maksudnya kita juga memenuhi syarat untuk menjadi muridnya? Hati Huang Fu Tao dan yang lainnya berdetak kencang. Kemudian, mereka sangat gembira dan memandang Meng Qingling dan yang lainnya. Beberapa orang sudah berjalan menuju Fang Mo dan Fang Bai, sementara yang lain berjalan menuju Zhang Long dan Zhao Hu. Kamu ingin menjadi muridku. Zhao Hu memandang Huang Fu Tao, tercengang. Dia masih ingat kebencian antara Huang Fu Tao dan Ningki saat pertama kali mengikuti Ningki. Saat itu, Ningki bahkan tidak menganggapnya serius. Sekarang, Ningki ingin menjadi muridnya. Setelah keterkejutan awal, Zhao Hu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan menerimamu. Dia sangat senang sampai dia hampir tertawa terbahak-bahak. Murid menyapa guru. Huang Fu Tao membungkuk hormat. Ada alasan lain mengapa dia memilih menjadi murid Zhao Hu. Pertama, budidaya Zhao Hu sangat dekat dengan Dou Sun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Kedua, meskipun Zhao Hu tidak sebaik Meng Qingling dan yang lainnya, dia lebih dekat dengan Ningki. Melihat Kong Tianqi diterima oleh Fang Mo dan menatapnya dengan ekspresi sombong, Huang Fu Tao tertawa dalam hatinya. Siapa yang mendapat manfaat dari hal ini? Setelah insiden dengan Hua Ye Yu, kota itu berangsur-angsur menjadi tenang. Susah sesekali datang ke halaman kecil untuk mengobrol dengan Ningki. Dia ingin melihat Little Six tetapi ditolak oleh Ningki. Pada saat yang sama, Ningki dengan gila-gilaan melahap benda-benda suci itu. Namun, karena atribut benda suci yang berbeda, efisiensinya menjadi lebih rendah. Itu jauh kurang dari seper seribu. Tapi itu masih memungkinkan Ningki memiliki lebih dari 30 hukum api. Perlu diketahui bahwa Ningki baru menerobos ke Alam Dou dan selama lebih dari setahun. Kecepatan kultifasi semacam ini sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan bagi semua orang di benua bela diri abadi. Ding! Mall Pembantaian Naga Diperbarui 1009 Pembaruan sudah selesai. Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Dia baru saja menyerap semua benda suci dan mall Pembantaian Naga telah diperbarui. Itu adalah berkah ganda. Masih ada sekitar satu bulan sebelum pembukaan Alam Naga. Ningki memperhatikan bahwa panel atributnya telah berubah paling banyak. Poin pengalamannya telah hilang. Pembawa acara, Ningki Level, Pertempuran dan Alam Tahap Awal Kekuatan Hukum, 30 Elemental Hukum Api 1 Elemental Hukum Es 1 Elemental Hukum Kayu Teknik Budidaya, Seni Prajna Gajah Naga Level 6 4.869.500 per 10 juta Seni Dewa Perang Level 9 Puncak Seni Bela Diri, Telapak Tangan Penakluk Naga Level 6 6.523.000 per 10 juta Pisau Pemecah 5 Harimau Kelas Mistik Level 4 7.700 per 100 ribu Pedang Bulan Cerah Tepi Langit Level 6 189.920 per 10 juta Tubuh Dewa Perang Level 7 25.444.200 per 100 juta Poin Kesehatan 11.493.450 Alkimia, Alkemis Peringkat 6 Kemahiran 684 per 100 juta Garis Darah, Garis Darah Suku Abadi Penghancur Dunia Tahap Awal Jiwa Ilahi, Jiwa Ilahi Suku Abadi Penghancur Dunia Tingkat Raja Sistem Koin Pembunuh Naga, Poin Pengalaman Saya Hilang Apakah Saya Akan Mendapat Hadiah Karena Membunuh Monster Di Masa Depan? Ningki Bertanya Menurut Peringkat Binatang Buas, Naga, Dan Manusia Yang Dibunuh Oleh Tuan Rumah Sejumlah Kekuatan Aturan Akan Diberikan Kata Sistem Apa? Ningki Terkejut Pada Awalnya, Dan Kemudian Matanya Bersinar Karena Ekstasi Membunuh Monster Sekarang Tidak Memberinya Poin Pengalaman, Tapi Kekuatan Aturan Bukankah Itu Berarti Selain Melahap Benda Suci, Dia Punya Metode Lain Untuk Memadatkan Kekuatan Aturan Menekan Ekstasi Di Hatinya, Ningki Mulai Melihat Kemal Pembantayan Naga Banyak Barang Yang Sebelumnya Dia Tidak Punya Wewenang Untuk Membelinya Kini Diwarnai Dengan Harga Yang Ditandai Dengan Jelas Sistem, Apakah Kamu Memiliki Benda Suci? Mata Ningki Terpesona Oleh Rangkaian Item Yang Mempesona Dia Mencari Lama Sekali Tetapi Tidak Tahu Harus Mulai Dari Mana, Jadi Dia Bertanya Pada Sistem Begitu Suaranya Turun, Panel Virtual Muncul Di Depannya Di Atasnya Ada Deretan Benda Suci Benarkah Ada? Ningki Sangat Terkejut Aturan Hukum Tingkat Menengah Aturan Api Berisi Seribu Helai Kekuatan Aturan Kristal Pembunuh Naga Diperlukan Satu Aturan Tingkat Rendah Aturan Pedang Berisi Seribu Kekuatan Aturan Kristal Pembunuh Naga Diperlukan 0,5 Hukum Tingkat Tinggi Hukum Petir Berisi Seribu Helai Kekuatan Hukum Kristal Pembunuh Naga Diperlukan Dua Puluhan Ribu Undang-Undang Membuat Ningki Pusing Dia Bertanya Dengan Bingung Sistem, Apa Itu Kristal Pembunuh Naga? Anda Tidak Membelinya Dengan Koin Pembunuh Naga Sepuluh Juta Koin Pembunuh Naga Dapat Ditukar Dengan Satu Kristal Pembunuh Naga Karena Beberapa Item Terlalu Berharga Dan Tidak Dapat Dibeli Dengan Koin Pembunuh Naga Tuan Rumah, Silakan Tukarkan Dengan Kristal Pembunuh Naga PS, Tahap Awal Dow dan Rilem Hanya Dapat Ditukarkan 30 Kristal Pembunuh Naga Per Bulan Tuan Rumah, Tolong Tingkatkan Kekuatanmu Sesegera Mungkin 10 Juta Koin Pembunuh Naga Untuk Kristal Pembunuh Naga Benda Suci Hukum Api, Yang Jumlahnya Ribuan Membutuhkan Satu Kristal Pembunuh Naga Bukankah Harganya Terlalu Mahal? Ningki Mengeluh Karena Kebiasaan Padahal, Dia Tahu Bukan Hanya Harganya Yang Tidak Mahal Tapi Juga Sangat Murah Sayangnya Dia Hanya Bisa Menukar 30 Kristal Pembunuh Naga Per Bulan Jika Tidak, Dengan Tempat Latihan Ningki Yakin Bahwa Dia Bisa Menerobos Ke Alam Dow Dan Tahap Akhir Dalam Beberapa Tahun Sistem Tidak Memberikan Tanggapan Apapun Terhadap Keluhan Ningki Bantu Aku Menukar 30 Dulu Ningki Berkata Dengan Acuh Tak Acuh 300 Juta Koin Pembunuh Naga Hilang Dalam Sekejap Menyisakan 50 Juta Di Pojok Kanan Bawah Panel Statusnya Ada 30 Kristal Pembunuh Naga Setelah Itu, Ningki Membeli Benda Suci Berisi Hukum Api Ada Total 30.000 Laufish Di Dalamnya Dan Harganya 30 Kristal Pembunuh Naga Dia Menghabiskan 10.000 Koin Pembunuh Naga Lagi Untuk Membeli Satu Hari Tempat Pelatihan Lanjutan Satu Hari Sepertinya Tidak Cukup Kali Ini Saya Juga Akan Mengolah Senip Rajna Gajah Naga Ningki Bergumam Pada Dirinya Sendiri Masih Ada Satu Bulan Sebelum Pembukaan Domain Naga Jadi Dia Membeli Tempat Pelatihan Lanjutan Selama 24 Hari Lagi Tuan Murid Akan Meminjam Batu Giyok Darah Itu Untuk Sementara Waktu Ningki Menemukan Mengkingling Dan Berkata Sambil Tersenyum Canggung Apa Milikmu Adalah Milikmu Apa Yang Bisa Dipinjam Mengkingling Tersenyum Tipis Dan Melemparkan Giyok Darah Ke Ningki Terima Kasih Tuan Ningki Tersenyum Masih Ada Waktu Kurang Dari Sebulan Sebelum Pembukaan Domain Naga Apakah Kamu Berencana Mengasingkan Diri Jejak Keraguan Muncul Di Mata Mengkingling Itu Bisa Dianggap Pengasingan Tapi Murid Akan Menghitung Waktunya Ningki Tersenyum Pergi Mengkingling Melambaikan Tangannya Dia Sebenarnya Tidak Terlalu Ingin Tinggal Bersama Ningki Sekarang Karena Sebagai Guru Ningki Budidayanya Sebenarnya Beberapa Tingkat Lebih Rendah Daripada Ningki Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa Dia Akan Merasa Sedikit Tidak Nyaman Tempat Latihan Tingkat Lanjut Hampir Setahun Di Dalam Setara Dengan Satu Hari Di Luar Ningki Membeli Total 25 Hari Dan Berencana Tinggal Di Dalam Selama 25 Tahun Pada Tahun Pertama Dia Menelan Benda Suci Yang Dibeli Di Mall Pembantaian Naga Dan Memadatkan 30 Hukum Api Secara Total Hukum Api Miliknya Telah Mencapai 60 Dalam 24 Tahun Tersisa Ningki Telah Mengembangkan Seni Prajna Gajah Naga Dengan Diok Darah Kelas Atas Kecepatan Kultifasinya Meningkat 12 Kali Lipat Dalam 24 Tahun Kemahirannya Meningkat Hampir 2 Juta Namun Masih Ada Kesenjangan Lebih Dari 3 Juta Untuk Maju Pada Saat Itu, HP Ningki Akan Mengalami Lompatan Kualitatif Dan Mencapai Lebih Dari 100 Juta Dengan HP Sebesar Itu Bahkan Jika Dia Berdiri Di Sana Dan Membiarkan Kultifator Battle Dan Realm Tahap Awal Menyerangnya Dengan Tubuh Sejati Abadi Penghancur Dunia Lawan Mungkin Tidak Dapat Mengancam Ningki Tanpa Beberapa Ratus Pukulan Itu Setara Dengan Menjadi Tak Terkalahkan Di Tahap Awal Battle Dan Realm Dalam Sekejap Mata 25 Tahun Lagi Telah Berlalu Ketika Ningki Kembali Ke Dunia Luar Semua Orang Mengira Dia Telah Mengasingkan Diri Selama Lebih Dari 20 Hari Faktanya Hanya Ningki Sendiri Yang Tahu Bahwa Dia Telah Berkultifasi Dalam Pengasingan Selama Lebih Dari 20 Tahun Pembukaan Domain Naga Semakin Dekat Kultifator Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menerima Berita Itu Dan Terus Bergegas Bahkan Pada Hari Pembukaan Domain Naga Ada Pembudidaya Yang Bergegas Di Tengah Kota Ada Gerbang Batu Raksasa Setinggi 30 Kaki Seekor Naga Dan Iblis Pembudidaya Dari Sembilan Istana Dan Delapan Sekte Dan Empat Keluarga Besar Semuanya Berdiri Di Depan Gerbang Batu Tatapan Semua Kultifator Tertarik Pada Mereka Bagaimanapun, 20 Kekuatan Ini Dapat Dianggap Sebagai Kekuatan Teratas Di Dunia Ini Namun, Selain Mereka Ada Kekuatan Lain Yang Diketahui Semua Orang Itu Adalah Kuil Dewa Perang Sejak Kejadian Dengan Hua Yeyu Tiga Kata, Kuil Dewa Perang Perlahan-lahan Disebarkan Oleh Beberapa Orang Dengan Motif Tersembunyi Ningki Tidak Tahu Siapa Yang Menyebarkannya Karena Banyak Orang Di Dongsuan Mengetahui Keberadaan Kuil Dewa Perang Adik, Kultifasimu Sepertinya Meningkat Akhir-akhir Ini 1010 Zusa Terkejut Dia Telah Melihat Ningki Dua Atau Tiga Kali Selama Setahun Terakhir Setiap Kali Dia Melihatnya Dia Bisa Merasakan Kekuatan Hukum Di Tubuh Ningki Semakin Padat Ini Sudah Mengejutkannya Dia Diam-diam Menebak Bahwa Yang Maha Kuasa Di Alam Kehidupan Abadi Sedang Mengajar Ningki Di Balik Layar Kalau Tidak, Bagaimana Ningki Bisa Memiliki Kecepatan Kultifasi Seperti Itu Namun, Aura Hukum Ningki Menjadi Dua Kali Lipat Kali Ini Zusa Sangat Yakin Bahwa Dia Tidak Salah Sedikit Membaik Ningki Tersenyum Rendah Hati Eh Iya, Adikku, Kapan Kamu Ada Waktu Luang Tolong Perkenalkan Aku Dengan Senior Itu Zusa Tersenyum Pahit Bagaimana Mungkin Dia Tidak Melihat Bahwa Ningki Sengaja Menghindarinya Jika Itu Terjadi Di Lain Waktu Dia Akan Menjadi Bermusuhan Hanya Pertempuran Tahap Awal Dan Penggarap Alam Tidak Layak Untuk Diperhatikan Namun, Ketika Dia Memikirkan Yang Maha Kuasa Di Alam Kehidupan Abadi Di Belakang Ningki, Zusa Menjadi Tenang Dia Hanya Bisa Berteman Dengan Ningki Dan Tidak Menjadi Musuh Jika Tidak, Bahkan Jika Keluarga Zusa Sepuluh Kali Lebih Kuat Mereka Tidak Akan Mampu Menahan Jari Yang Maha Kuasa Di Alam Kehidupan Abadi Ada Peluang, Ada Peluang Ningki Tersenyum Tipis Semua Orang Melihat Percakapan Intim Antara Zusa Dan Ningki Mau Tidak Mau Mereka Mengungkapkan Kecemburuan Di Mata Mereka Terutama Zuchen Dia Tidak Pernah Menyangka Bahwa Ningbaixuan Penduduk Asli Dongsuan Bisa Mendapatkan Bantuan Dari Patriarknya Huh, Jika Bukan Karena Orang Di Belakangmu Itu Kamu, Ningbaixuan Tidak Akan Menjadi Apa-Apa Zuchen Berpikir Dalam Hatinya Dengan Cemburu Orang Lain Akan Datang Semua Orang Melihat Tiga Sosok Melaju Dari Cakrawala Zuzizi Dan Yang Lainnya Melirik Ketiga Sosok Itu Dan Tidak Lagi Memperhatikannya Bagaimanapun, Mereka Hanyalah Pertempuran Tahap Awal Dan Penggarap Alam Ada Sekelompok Biksu Di Dekatnya Mereka Adalah Ahli Dari Kerajaan Buda Barat Namun, Yang Terkuat Di Antara Mereka Hanyalah Kaisar Do Bintang Sembilan Kelompok Biksu Ini Sedikit Terkejut Saat Melihat Ketiga Sosok Tersebut Semua Perhatian Mereka Terfokus Pada Salah Satu Sosok Itu Itu Adalah Seorang Biksu Kecil Berusia 13 Atau 14 Tahun Yang Mengenakan Jubah Putih Bulan Dia Memiliki Mata Cerah Dan Gigi Putih Di Sampingnya Ada Seorang Wanita Dan Seorang Pria Parubaya Dengan Kulit Agak Pucat Pria Parubaya Itu Tampaknya Tidak Memiliki Cukup Ki Dia Seharusnya Menderita Beberapa Luka Dalam Ini Sangat Hidup Buda Tirk Dunia Modern Tersenyum Sambil Mengalihkan Pandangannya Ke Kerumunan Ketika Dia Menemukan Bahwa Zuzizi Dan Yang Lainnya Memancarkan Aura Do Dan Tahap Tengah Tatapannya Menjadi Sedikit Serius Saat Tatapannya Tertuju Pada Zusa Tubuhnya Bergetar Dan Senyuman Di Wajahnya Segera Menghilang Ekspresinya Sangat Serius Penggarap Alam Do Dan Tahap Akhir Keterkejutan Muncul Di Mata Permaisuri Han Ge Saat Dia Mengirimkan Pesan Kepada Buda Tirk Harus Buda Tirk Of The Modern World Menganggup Dengan Sungguh-Sungguh Di Kuil Titanium Miliknya Ada Cukup Banyak Penggarap Alam Do Dan Tingkat Lanjut Dia Paling Akrab Dengan Aura Kultifator Jenis Ini Siapa Sangka Dunia Akan Berubah Dan Dunia Ini Akan Menjadi Seperti Ini Kaiser King Sedikit Tidak Senang Lagipula, Sebelum Dunia Berubah Daratan Lingmu Hanya Memiliki Tiga Penggarap Alam Do Dan Tahap Awal Tapi Sekarang Ada Ratusan Penggarap Alam Do Dan Tahap Awal Yang Hadir Bahkan Ada Penggarap Alam Do Dan Tahap Menengah Dan Bahkan Penggarap Alam Do Dan Tahap Akhir Hei, Kalian Terlambat, Dan Kalian Masih Ingin Berdiri Di Depan Seorang Penggarap Alam Do Dan Tahap Tengah Melirik Mereka Bertiga Dengan Ketidak Puasan Jejak Ketakutan Melintas Di Mata Kaiser King Saat Dia Berjalan Ke Belakang Buddha Tirk Tidak Bermaksud Mempermasalahkannya Namun, Permaisuri Han Ge Telah Tinggal Di Sekte Wan Siang Selama Bertahun-Tahun Biasanya, Penggarap Alam Do Dan Tingkat Menengah Biasa Akan Bersikap Hormat Ketika Mereka Melihatnya Tria Di Depannya Ini Sepertinya Baru Saja Menerobos Ke Alam Do Dan Tahap Tengah Belum Lama Ini Beraninya Dia Memarahinya Seperti Ini Permaisuri Han Ge Segera Mengungkapkan Ekspresi Tidak Puas Oh, Apakah Kamu Tidak Bahagia, Gadis Kecil? Ini Bukan Tempat Bagimu Untuk Berperilaku Buruk Melihat Domain Naga Akan Segera Dibuka, Aku Tidak Akan Mempermasalahkannya Denganmu Penggarap Alam Do Dan Tahap Tengah Mencibir Dia Memperhatikan Bahwa Zusa Dan Ning Beksuan Juga Sedang Melihat Mereka Itu Sebabnya Dia Begitu Murah Hati Jika Itu Terjadi Di Hari Lain, Dia Pasti Sudah Mengambil Tindakan Anda Permaisuri Han Ge Sedikit Marah Bagaimana Denganmu? Apakah Salah Memintamu Berdiri Di Belakang? Apakah Kamu Tidak Tahu Urutan Kedatangannya? Kita Semua Adalah Penggarap Alam Do Dan, Dan Kamu Masih Ingin Memutuskan Batas Sepertinya Kamu Terbiasa Menjadi Liar Di Wilayahmu Sendiri Penggarap Alam Do Dan Di Dekatnya Mencibir Baiklah, Ini Bukan Benua Bela Diri Abadi Lupakan Saja Raja Buddha Dunia Modern Menarik Permaisuri Han Ge Jika Kamu Ingin Bertarung, Menjauhlah Zusa Berbicara Dengan Nada Tenang Namun, Ekspresi Semua Orang Berubah Dan Mereka Segera Menutup Mulut Permaisuri Han Ge Tanpa Sadar Menatap Zusa Dan Melihat Bahwa Dia Diam-Diam Menatapnya Matanya Berkilat Ketakutan Saat Dia Mengalihkan Pandangannya, Dia Melihat Seseorang Menatapnya Sambil Tersenyum Pangeran Beiksuan Mata Permaisuri Han Ge Menunjukkan Sedikit Keterkejutan Pangeran Beiksuan Gadis Ini Kenal Ning Beiksuan Ekspresi Semua Orang Berubah Saat Mereka Melihat Permaisuri Han Ge Dan Yang Lainnya Dengan Kaget Mustahil Penggarap Alam Do Dan Tahap Tengah Yang Mencibir Pertama Kali Sedikit Terkejut Dia Kemudian Tersenyum Masam Saat Dia Menyesali Kata-Katanya Meskipun Dia Baru Tiba Di Sini Tiga Bulan Lalu Dia Sudah Mendengar Tentang Ningki Dari Orang Lain Pada Hari Pertama Dia Secara Alami Tahu Bahwa Ningki Memiliki Keberadaan Yang Menakutkan Di Belakangnya Jika Ketiganya Adalah Teman Ningki Dan Dia Telah Menyinggung Perasaan Mereka Bukankah Ningki Akan Menaruh Dendam Padanya Memikirkan Hal Ini, Dia Ingin Menamparkan Dirinya Sendiri Mengapa Saya Tidak Bisa Mengendalikan Mulut Saya Pangeran Beiksuan Juga Ada Di Sini Raja Buddha Dunia Modern Mengikuti Pandangan Permaisuri Han Ge Dan Memandang Ningki Ini Ningbeiksuan Wajah King Di Sedikit Pucat Saat Dia Menatap Ningki Jejak Kebencian Yang Tidak Terdeteksi Melintas Di Matanya Beberapa Tahun Yang Lalu, Tubuhnya Dibelah Dua Oleh Dewa Perang Kuno Yuan Ki-Nya Rusak Parah Dan Dia Belum Pulih Sepenuhnya Jika Bukan Karena Banyak Penggarap Alam Do Dan Didekatnya Dia Pasti Sudah Menyerang Ningki Ningbeiksuan Tahu Ketiganya Zusa Menyipitkan Matanya Aku Tidak Menyangka Akan Melihat Kalian Berdua Di Sini Jika Kalian Tidak Keberatan, Bisakah Kalian Maju Dan Ngobrol Ningki Berkata Sambil Tersenyum Saya Tidak Keberatan, Saya Tidak Keberatan Permaisuri Han Ge Tertawa Dan Berjalan Melewati Kerumunan Menuju Sisi Ningki Selama Proses Ini, Setiap Orang Secara Sadar Memberi Jalan Untuknya Permaisuri Han Ge Dan Raja Buddha Dunia Modern Sedikit Terkejut Mereka Tidak Menyangka Ningki Akan Begitu Dihormati Di Depan Para Kultifator Ini Kalau Begitu, Tebakan Mereka Sebelumnya Pasti Tidak Jauh Dari Kebenaran Memikirkan Hal Ini, Permaisuri Han Ge Tersenyum Lega King Di Melihat Ini Dan Mengertakan Gigi Saat Dia Melihat Ke Belakang Keduanya Kedua Orang Ini Benar-Benar Melakukan Kontak Dengannya Di Belakangku Brengsek, Brengsek Dia Menyimpan Dendam Terhadap Ningki Jadi Dia Tidak Bisa Melangkah Maju Dia Hanya Bisa Berdiri Di Sudut Dengan Rasa Malu Jadi Kalian Berdua Adalah Teman Kakak Ning Seharusnya Kalian Mengatakannya Lebih Awal Haha Zusa Maju Dan Tertawa Terima Dengan Hai ensemble Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Begitu Tapi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa